Intro Harus ada bukti makanya saya kasih waktu Satu minggu Pak Togar ini serius hukuman kita? Ya itu hukuman ya Saya kasih si Ming untuk mencari bukti yang punggung Eh tugas matematika gue kemana ya? Kayaknya udah gue masukin ke dalem Tas kok gak ada sih? Ya ampun percuma dong gue kerjain semalam bergadeng Kok lo bisa lupa sih? Jangan panik Mona Kesalin beta punya saja Biar cepat selesai toh Kalau tau sendiri kalau Nadief gak jago matematika Jadi mending punya gue aja Gue jamin nilainya lebih bagus daripada punya Nadief Eh beta itu yang tawarin duluan ke Nona Riva Jadi biar Nona Riva liat beta punya saja Kalau Riva saling punya lu sama aja dia ngambil jalan sesat pasti salah semua Pakai buku beta saja ya Nona Pake buku beta saja ya Nona Beta kerjakan ini tuh paling serius sekali Jadi beta jamin tidak akan dapat nilai 0 Ya paling terburuk dapat nilai 50 saja Tapi tidak apa-apa Nona Yang penting kan kata orang sudah kerjakan Udah terima aja kan Riva 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 yang penting usaha kan Iya Iya Lupa jangan sia-siain kebaikan yang tulus dari hati yang pucin Iya Berisik Udah stop Ya ampun lah deh Pak Rel Itu capek tau gak sih Gue gak butuh Buku Kalia nih pegang Udah bangun sekarang Pindah ke bangku masing-masing lagi Ayo Genggeng Ayo cepet Cepet Panah hati Cepet Ah Kacau saja ya Gara-gara botol kecap ngajakin gue bolos Jadi kena sidang lagi kan sama patogar Bakal dihukum apa lagi coba Satu masalah belum selesai Masa gue harus jalan hukuman lain dari patogar Patogar Jadi gimana nih hukuman kita apa ya pak Dari tadi bapak di maja Saya udah tegang nih nungguinnya Kau ini macam mana sih Dimana-mana Yang namanya murid Begitu dia mau saya hukum Eh biasanya mukanya pucat Kayak takutan Bahkan jantungnya itu berdebar-debar Kau malah gak sabar Pingin dihukum Macam mana sih kau Kau gak takut dihukumnya Bukan ya gitu patogar Cuma dari tadi kan patogar tuh diem aja Nah saya Kalo ngeliat patogar itu diem aja Saya ini merinding Eh Aku yang Kau pikir aku ini setan Hantu gitu Sampai kau gemetar Sampai kau jantung kau gedebek gedebek gitu Lebih serem sih pak Wah Kau jangan bercanda aku serius ini Iya pak Kalian dengar? Michelle juga dengar Iya pak Look at me Iya pak maaf pak Kalian harus menjalankan Hukuman jauh lebih serius Dari sebelum-sebelumnya Pak Saya sama Rifqi kan bolasnya cuma setengah hari Masa hukumannya jauh lebih buruk Udah Jangan protes Pokoknya kalian harus lebih serius menjalani hukuman ini Paham ya? Paham pak Jadi Hukuman kita tuh apa pak? Haah Ip Cok Jadi saya kasih waktu kalian seminggu untuk mencari bukti bahwasanya si Michel itu tidak tersahap, tapi harus ada bukti makanya saya kasih waktu satu minggu. Pak Togar ini serius hukuman kita? Ya itu hukumannya. Saya kasih si Ming untuk mencari bukti yang konkret dan jelas. Jadi saya ini tidak main-main. Berarti Pak Togar belum sepenuhnya percaya kalau saya nyakitin Harim? Ah, Michel. Eh, jujur Bapak bilang sama kau. Walaupun kau masih murid baru di sekolah ini. Tapi Bapak tahu betul sifat kau. Kau ini murid yang baik. Dan Bapak terus terang tidak mau kau dikeluarkan dari sekolah ini. Apalagi dengan tuduhan-tuduhan yang tidak jelas kebenarannya. Bapak tahu betul. Jadi makanya Bapak harus selidikin ini secara tuntas, konkret. Tidak boleh ada yang main-main di sekolah ini. Tidak boleh ada pidnah di sekolah ini. Apalagi nih. Terima kasih Pak Togar ya. Apalagi sih. Pak Togar udah percaya sama jodoh saya. Saya yakin Pak, jodoh saya ini nggak mungkinlah melakukan hal jahat kayak gitu, ya kan? Dan saya yakin, percaya sama saya, Pak. Saya akan temukan bukti bahwa jodoh saya ini nggak bisa. Jodoh-jodoh apaan sih? Enggak ada ya? Jangan sembarangan kok. Kok sembarangan? Kan serius emang lu jodoh gua. Jodoh gua. Kok ngomong sih kon? Jodoh kenapa? Jodoh gua dapat tukeran. Kalian nggak dengar tuh ceteng-ceteng-ceteng beli berbunyi. Kembali keruan. Masuk lagi ke kelas. Iya Pak Togar. Sekali lagi Pak. Iya 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 udah cukup. Terima kasih udah percaya sama Bapak Togar ya. Makasih ya Pak Togar ya. Iya iya Pak. Cepat masuk. Iya Pak. Aduh. Gak bakal kekejar nih kayaknya. Mana baru dapet dua soal lagi. Hei Riki. Kenapa kamu baru masuk? Pak Jaya juga kenapa baru masuk. Loh. Kok malah tanya balik? Bercanda Pak. Biasa saya dari ruangan Pak Togar. Memang kamu murid pelangganannya Pak Togar? Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Pelajaran pertama kita matematika ya. Kemarin Bapak kasih tugas. Sudah dikerjakan semua? Sudah. Bagus. Keluarkan buku kalian. Taruh di meja. Nanti Bapak cek satu persatu. Ya. Abis deh gue. Pasti bakal kena marah sama Pak Jaya nih kalau ketahuan PR gue belum selesai. Kak Vero udah terang-terangan banget deketin Rara. Terus tadi kenapa Rara gak langsung nolak Kak Vero sih? Masa buat nolak KVR lo perlu mikir dulu? Gue harus tanya langsung sama Rara. 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 Dijain ulang tapi baru selesai dulu Bapak. Meskipun kamu murid teladan. Tapi Bapak gak mau dianggap sebagai guru. Pilih kasih. Jadi tetap kamu harus dihukum berdiri di depan kelas sampai jam pelajaran Bapak selesai. Baik Pak. Tugas saya juga ketinggalan di rumah Pak. Alasan aja kamu. Bilang aja gak ngerjain. Udah keluar juga sana. Terima kasih Pak. Eh Pak Jaya. Beta juga tidak mengerjakan PR. Jadi Beta sekarang juga keluar ya. Hehehe. Siapa yang nyuruh kamu keluar? Pak Jaya. Beta ini kan tidak mengerjakan PR. Jadi Beta harus dihukum keluar seperti Riva sama Varel itu. Supaya tidak ada kesenjangan diantara warga negara IPS ini Bapak. Oh gitu ya? Iya toh. Oh yaudah keluar sana. Kenapa hari ini banyak yang tidak mengerjakan PR ya? Jawabannya satu Pak. Karena mereka berdua lagi bucin sama Riva. Terima kasih Ishya. Shhh. 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 Ipathian Khalid. Huh? Budi aku tuh menurut lu enggak tuh? Oh iya juga ya. Gak biasanya. Eh tapi gak apa-apa sih siapa. Kan kita bisa mager-mager dulu. Betul juga sih. Ingat ada tugas lo. Ra, pulang sekolah nanti kamu ikut aku ya. Ada hal penting yang pengen aku bicarain. Aigo, opa Devin pasti mau bahas masalah tadi. Hei, Michelle. Kenapa sih kok jadi cembrut gitu? Enggak kok. Cuma lagi agak capek aja sama enggak enak badan. Mungkin. Masih lupupannya. Lepaskan tugas lagi sana. Kalau udah apa-apa cerita. Iya, pasti. Tidak. Kalian tuh ngapain sih ikut-ikutan gue? Hah? Sampai kalian dihukum juga kayak gini. Kan kalian udah ngerjain PR. Nona Riva sebagai Betha punya calon pacar yang setia. Betha akan siap menemani Nona dalam suka maupun duka. Lebay lo. Eh, mungkin iya lo suka nemenin Riva. Tapi Riva berduka ditemenin sama lo. Ali tuh tuh jalan bicara sembarang ya. Justru Betha ini bahkan bisa bikin Nona Riva ini selalu senang dan gembira. Kalau Ali tidak percaya, tanya langsung saja ke Nona Riva. Nona. Nona ini senang toh. Kalau setiap sahabat. Riva, lo jawab aja gak apa-apa. Kalau selama ini lo tuh tertekan kan? Digangguin terus sama si Nadis. Gue tuh senang sama kalian berdua. Ya gue kan udah sering bilang sama kalian. Kalau kalian berdua tuh sahabat gue, jadi gue senang banget kalau kita lagi bareng-bareng. Tapi yang paling gue gak suka dan gue risih banget kalau kalian tuh udah berantem, udah ribut toh. Iya, Nona. Sebetulnya Betha ini juga tidak mau ribut. Tapi Farel ini selalu menindas Betha dengan kata-kata yang menyudutkan. Eh? Pakai nyalahin gue lagi. Yaah, kalian tuh berisik toh gak sih? Pusing nih pala gue capek, toh gak? Mau gue pijitin? Enggak. Nona mau kita pesan teh manis buat Nona? Enggak. Jangan teh manis, liwbek, air putih. Mau? Enggak! Ih! Eh! Kalian sih aku! Sunt2 Jangan sih Huh. Terima kasih.